Kita kasih tepuk tangan yang meriah, untuk kelas 2 ini Kak Herman, ya di depan adek, di depan, di depan, nah, oh yang mereka pegang itu robotnya ya, ya kesini, 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 yang lainnya kesini, kesini, yang lainnya. Ya, nah ini mereka buat seperti ini Kak Herman, Kak Herman boleh tanya-tanya loh mereka loh Kak Herman, boleh ya, halo selamat sore, namanya siapa adek, Krishna, buat bikin kelas berapa nih, 2, kamu bikin apa sayang, mobil balap, mobil balap, ini bisa jalan mobilnya, harus pakai remote, Oh remote-nya enggak ada, lanjut Kak Herman, om, om, om katanya, ini remote-nya, oh kamu namanya siapa? Keluar, 3B, boleh dicoba, boleh, oke silahkan, nah Kak Herman lihat ya, Kak, Kak, sini-sini sayang, biar adek-adek yang disana lihat, gimana kalau nyoba aja di depan, oh iya boleh, 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 sini, 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 Ini adalah hasil karya, namanya siapa tadi, Juan, iya coba lihat nih hasil karyanya, nah untuk yang kelas, ini kelas 2 dan kelas 3 ya? Ini kelas 3 ya? Kelas 2 dan kelas 3, boleh di bawah, boleh di bawah, boleh di bawah, dicoba di bawah. Kita kasih tepung tangan dong, untuk Juan, yuk, untuk Bapak Ibu yang mau lihat, boleh dicoba di bawah sayang, yuk, nah ini adalah hasil karya mereka, Kamu kelas berapa? Jadi masih kelas 3, sudah bisa coding robot seperti ini, ya, nah, wow. Yang ini, ini habis baterainya Kak Herman, padahal punya dia bagus loh Kak Herman. Coba lihat, itu bikin apa Cekak, itu? Bikin apa ini sayang? Bikin apa? Ya. Mobil? Ya. Mobil Kak Herman. Mobil ya, keren. Kalau kamu bikin apa sayang? Kamu bikin apa? Mobil balap. Mobil balap. Iya. Oke. Dan di sebelah kiri, di belakangnya Kak Herman ada robot benernya Kak Herman. Oh, wow. Ya luar biasa ya. Ini ada robot benerannya, keren sekali ini. Oke. Bagaimana? Sudah? Robotik yang anak kelas 2 dan 3 sudah selesai, lanjut. Pak Sigit. Ini adik-adik boleh di bawah. Yuk, sini deh. Sini sayang. Sini, turun. Yang kelas 2 dan kelas 3 boleh di bawah. Boleh di bawah. Lanjut Pak Sigit, kelas. Kamu ada remote-nya gak? Ada remote-nya? Oh, gak ada juga. Kita foto di bawah ya. Hah? Oh, iya gak apa-apa. Coba kesini ditunjukin aja gak apa-apa. Sini, keliling sini, sini. Keliling sini ditunjukin. Ditunjukin kesini. Ayo. Jalan. Tunjukin. Jalan sambil jalan. Nah, keren. Kasih tepuk tangan dong untuk adik-adik kita kelas 3. Kelas 2 dan kelas 3 ini ya. Nah, luar biasa ini. Nah, Kak Herman yang di atas adalah kelas 4, 5 dan 6. Wow. Ya. Lebih canggih loh mereka buatnya loh, Kak Herman. Lebih canggih lagi ya, Kak ya. Ya, kita tanya dulu ya. Boleh. Kamu buatnya, namanya siapa, kelas berapa dan buat apa? Jadi, nama saya Audrey, kelas 4A. Nama, saya membuat mobil balap yang fungsinya untuk balapan. Membuat mobil balap untuk balapan, Kak Herman. Keren. Wow. Lanjut, kamu namanya siapa? Nama saya, dam-dam, teman saya ini namanya Kiel. Dan nama mobilnya adalah Sik Teng. Dan untuk seruduk dan perang. Wow. Untuk seruduk dan perang, Kak Herman. Keren, keren, keren. Selanjutnya. Siapa lagi nih? Halo, nama saya Vito. Ini namanya robot vakum cleaner. Fungsinya untuk membersihkan barang-barang di lantai. Vakum cleaner. Luar biasa. Luar biasa loh robotnya. Lanjut. Nama saya Sal, kelas 4C. Robot saya itu namanya robot Gelergy Poiner. Oh, dia itu muter-muter untuk bunuh. Luar biasa, Kak Herman. Canggih-canggih. Ini bisa dimainin. Ya, yang di sini. Sekarang kamu kenalan dulu. Terkenalkan nama saya Andrew Zevanyaringo. Nama saya Ken Cornelius Perdana. Nama saya Nakamura Abigas. Kita membuat robot yang bernama MBT24. Dan fungsi dari robot ini. Robot ini bisa melewati semua medan area. Yang seperti jalan-jalan yang berumpur. Yang sangat ada banyak batunya. Dan yang berubah-ubah. Terima kasih. Luar biasa. Jadi robot kamu bisa melewati berbagai batu gitu. Bisa. Berbagai medan area, Kak. Boleh dicoba enggak? Boleh dicoba. Silahkan dicoba di sana bawah. Ayo. Coba di depan ya. Coba. Nah. Yang lain ada yang bawa remotenya. Kasih Git. Eh, Kak Herman. Kita panggil guru robotik. Boleh. Kasih Git. Mana Kasih Git-nya? Ya. Boleh. Oh iya, kamu mau ngomong. Boleh. Kasih Git. Halo guys, nama aku Kevin. Dan aku Arfa. Aku buat robotnya namanya Motel Creek S. Dan fungsinya untuk balapan drop. Bisa dicoba enggak robot kamu? Boleh. Boleh dibawa. Boleh. Ya, Pak Sigit. Coba Pak Sigit. Ya. Selamat sore Bapak, Ibu, suster semuanya. Nah, ini tadi penampilan dari anak-anak SD Karitas. Mulai dari kelas 2 sampai kelas 6. Ya, mereka belajar merakit, kemudian memprogram. Nah, ini yang kita saksikan ini beberapa model yang mereka sukai. Begitu. Dan memiliki beberapa fungsi sesuai dengan yang mereka rangkai seperti itu. Nah, oke. Oke. Oke, kalau yang ini. Ini kamu buatnya apa? Kalau nama saya Matthew. Ini gunanya buat menyerang. Buat menyerang, Kak Herman. Ya, ini siapa nih? Johan. David. Kayak kenal yang ini ya. Ini bikin apa nih kalian berdua? Robot. Ayo, David. Ini aku membuat, kita berdua membuat robot yang berfungsi untuk melatih fokusnya dan akurasi. Bagi Pak Mula. Oke. Yang ini siapa nih namanya nih? Ini bikin robot apa nih kalian berdua? Tank. Oh, Tank. Buat bertempur. Buat apa? Bencana alam. Oh, untuk melindungi dari bencana alam. Boleh dicoba di depan? Ini namanya apa tadi? Robot pakum cleaner. Bisa dicoba? Enggak ada remote-nya. Enggak ada remote-nya. Ini ada remote-nya? Oh, coba. Coba di depan sana. Coba. Coba di depan sana, Kak. Biar yang di sana bisa lihat. Ya, ini belum. Namanya siapa? Ini cantik banget loh ini. Nama saya Baurin dari kelas 4B. Nama saya Andriel dari kelas 4A. Ini mau bikin apa ini? Helikopter. Helikopter. Pakai remote? Enggak. Bisa jalan? Coba ke depan sana ya. Biar adik-adik yang di sana bisa lihat. Yuk. Oke. Yang ini udah ditanya belum, Kak? Sudah. Bisa jalan ini? Ah, coba. Oh, enggak ada remote. Pak, aku mau nanya sama Bapak dong. Susah enggak sih ngajarin ke anak-anak dalam membuat robot ini, Pak? Iya, tentunya robot ini kan memiliki karakteristik yang berbeda. Ada mesin, kemudian ada mekanika. Jadi anak-anak itu merancang, kemudian merangke, yang apa yang ada di pikiran mereka, kemudian menjalankan. Oke. Jadi sebenarnya ini miniatur dari alat-alat yang sekarang kita pakai. Betul sekali. Pak, dalam membuat se... apa namanya, seperti inilah contohnya. Ini apa tadi namanya? Vacuum cleaner ya? Nah, berapa lama dibutuhkan waktunya, Pak? Oke. Mulai dari nge-planning, Pak? Model vacuum cleaner ini sekitar 4 jam. Wah, cepat ya? Iya, sekitar 4 jam. Kak, cuma 4 jam loh. Luar biasa stop gak sih? Iya, 4 jam. Luar biasa. Ada lagi? Ada lagi. Oke, cukup ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Kita kasih tepuk tangan yang meriah, dok. Untuk adik-adik kita yang super keren hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.